Hi guys, balik lagi sama gue Xsense, oke kali ini gue main pake Kuromujo untuk kesekian kalinya dan ini lawan gue Xsio, jadi disini gue mau nyoba pake item itu aja, semoga dia ambil item yang ngasih banyak HP jadi bisa di counter sama item yang tadi gue pilih ya, karena udah lama banget gak nyoba lagi pake top laner yang satu ini ini walaupun apaya gue pake Kuromujo itu dulu kan sering banget sampe sekarang bisa supreme, supreme atau master itu ya si apa ya, tag yang kita kalo sering pake si Gami tersebut gitu ya, nanti bakal keliatan nah sekarang gue main lagi nih, jadi harus menyesuaikan lagi gitu ya oke masih santai ya, ini skillnya masih belum pada kebuka juga dan ini nah oke, ini udah mulai berasa, oh iya disini spellnya gue pake paste, paste itu jadi dia nanti bakal memberikan kecepatan, movement speed nah jadi gue gak pake Korod ya, yang biasanya top laner pake oke darahnya, oh iya disini oke ini bisa nih dapet nih, sip nice dapet ya oke gue langsung balik aja kayaknya setelah habisin minion ini bentar kayaknya jangernya juga bakal notice oh iya dia pake shift ternyata nah ini gue abisin dulu minionnya, setelah itu kayaknya bakal recall karena mananya yang gak kuat ya kalo habis mana kan bentar gak bisa apa-apa ya skillnya gak bisa dipake percuma, oke nah udah abis, gue balik dulu ya guys oke lanjut lagi dan kuromujo ini ya kalo kalian pake gitu ya main jarak jauh aja, ngandelin skill 1 nya gitu, jangan ngandelin basic attack ya itu nanti percuma ya ini ada di ability damage lah, bisa dibilang ya kecuali kalo yang stack yang pasifnya itu penuh nanti itu bisa ngasih damage lebih gitu sih basic attack nya tapi itu juga harus dipenuhin dulu yang hantunya, nah yang ini ya oke nah ini uh mudah mulai berasa guys dapet lagi guys, oke nice itulah enaknya kuromujo gitu ya tapi kalo misalkan ya lawan musuh yang keras juga ya gak ada damage nya gitu sih skill 1 nya oke ada umumnya disebelah sana, kita bantu guys oke kita bantu, dapet oke nice dapet lagi, dan kali ini gue bisa push akhirnya setelah musuhnya hilang, ya mati gitu ya oke guys ini dari kalian sendiri ada requestan gak saya pake siapa gitu biar bisa apa ya, belajar juga kalo gua sih ya main role nya jungler, top lane, atau bisa juga mag mungkin ya yang paling sering gua pake gitu, sementara kalo support, bot lane, atau marksman itu jarang dan kalo kalian mau request gua mau pake siapa gitu ya jadi buat tantangan juga untuk jerik gua gitu nah itu bisa banget tulis aja di komentar oke oke ini udah mulai berasa banget nah ini untuk pemakaian ultimate nya itu harus terakhir ya nah kayak gini jadi bisa cooldown nya itu dipake lagi gitu cooldown nya abis, jadi skill nya bisa dipake lagi ini bagus buat war nih jadi jangan pernah pake ultimate nya di awal gitu ya guys ya nanti percuma gak ada damage nya soalnya si ultimate nya kecuali kalo bisa ngebunuh satu Shikigami gitu oh dia datang lagi ya gua mundurin aja nah ada juga yang setelan damage itu biasanya kalo Chromodio jungler itu setelan damage jadi sekali dua kali ntar apa ya si ultimate nya itu itu garis yang darah musuh tuh garis yang di darah musuh itu nanti bisa semakin panjang karena damage yang diberikannya semakin sakit gitu ya karena itemnya kan item ini damage semua kalau dia posisinya jungler oke ini masih belum tembus juga ya taret nya dan disini mana gua sedikit lagi nih nah gitu-gitu aja weh pake si Chromodio mah tuh kan nyecil nyecil ya oke bentar guys ini mana gua ya yang jadi masalah kalo darah ya masih bisa lah aman segini karena udah lumayan tebal juga oke tapi ini mananya nih mananya udah sedikit banget ini susah gak bisa kalo dilanjut tuh kan ultimate nya udah gak bisa dipake tuh karena mananya kurang ya masih lanjut lagi sebagai top laner nya belum bisa geng ke area lain karena ini tarifnya masih belum hancur ya nah ini gua gak tau sih kalo misalkan Chromodio ini lawan Wukong gitu ya bakal gimana walaupun sekarang si Wukong itu udah di nerf ya udah di apa namanya si power nya udah diturunin tapi gak tau dia itu punya agility nya yang cukup gila sih menurut gua ya makanya bisa susah juga nih kalo kena ngenain damage di the pack kayak skill 1 nya sih Kuromodio ya kayaknya bakal susah juga karena dia punya agility atau kelincahannya itu yang bener-bener gila mulai dari skill 2 nya sama skill 3 nya itu gila sih makanya untuk ngejar hal itu ya mungkin bisa kalian coba pake PES gitu ya nah ini bisa kalian coba juga kalo misalkan pake Kuromodio itu spellnya yang PES ini yang ngasih kecepatan ya nah itu bisa kalian coba oke ini hancur nih tarifnya wis ada jungler nya ah kemana aja nih jungler ya bukannya bantu top laner nya nih oke masih kuat masih kuat masih kuat mundur sambil nyicil-nyicil pake skill 1 ya nah ini gua pake PES nih gua pake PES nih ini bisa nih bisa nih set set langsung ultimate saja ya jangan apa ya jangan segan-segan gitu kalo musuh udah sedikit ntar ada tandanya juga soalnya kalo misalkan kita tuh bisa ngekill Shikigami musuh itu dengan si ultimate nya ada tandanya diatasnya ada marknya jadi jangan ragu gitu ya oke gua recall dulu sambil ini biar enak ya gengnya ini keren juga sih animasi recallnya oke lanjut lagi guys masih melawan si Shio ini dia darahnya udah cukup tebal ya nah ini kalo kesulitan gua nih ya kalo lawan eh kalo pake Kuromujo itu di saat gua lawan tanker gitu nah itu salah satu kesulitan gua oke guys ini terjadi war di tengah oh udah ada ultimate momonya oke wah bentar bentar ini rada susah juga nih pake ultimate nya oke mana dapet oke sip nah apa-apa dapet satu tapi mereka empat oh double kill ternyata ya lebih enak sih kalo yang lagi ngumpul gitu ya terus pake ultimate nah itu lebih enak si tadi kan merekanya keburu mati guys ini timnya ngeri nih gua lagi mabar ini lihat ini ngeri ngeri amai gitu kan skin si siapa itu otengunya sampai bikin HP gue ketar ketir guys efek skillnya ya ngeri ya amai aja emang keren sih oke guys musuhnya masih belum keluar nah itu dia baru muncul juga ini gua ambil buffnya aja biar gak usah recall ya males lumayan ini kalo buff yang merah ini bisa nambahin mana secara sendirinya beda sama yang biru sama hijau nah ini oke nice mana sob guys wah gua sendiri nih gua sendiri gua sendiri mana nih aduh keburu ada ultimate nomo anjay bilang gapapa yang penting selamat dulu guys selamat dulu selamat dulu sip mantap ya abis dua dapet lagi pasti oke nice ini timnya keren parah keren banget dan ini tinggal push menuju base tinggal kita push menunggu minion ini gak ada yang mati sama sekali sih oke guys wuuh liat efeknya efek skin atengu marih sekali oke menang ya guys ya seperti biasa makasih banyak buat yang udah nonton jangan lupa like comment share and subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye abis selamat menikmati